Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan saya, channel Ardi Procon Dablung Kali ini saya membutuhkan bagaimana cara membuat Video konten Anda bisa menampilkan gambar yang sangat menarik Dan sebelumnya, buat kalian semuanya Jangan lupa untuk menurutkan bagaimana salahnya Konten-konten video Anda, gambar atau garder tentunya ya Bisa simak di video berikut ini Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share Agar kalian mendapat video-video berikutnya Oke, mari kita simak di video selanjutnya Teman-teman, tentunya buat kalian yang mau tahu Bagaimana sih caranya membuat garder di video channel Anda Atau tulis-tulisan agar tetap menarik Nah, tentunya kalian harus memiliki aplikasi dashboard Lalu, dashboard itu aplikasinya seperti ini Tepatnya di YouTube Studio ini Yang di sini Di sebelahnya YouTube Ini saya klik Ini ya Nah, buat garder Kita lihat video yang saya belum kasih garder Caranya Oke ya Buat yang ini teman-teman Yang belum saya buat garder Ini kan masih polos Belum ada tulis-tulisannya Ini langkah pertama Dan tentunya di langkah kedua Masih ada lagi Dan langkah kedua Kita ambil video ini Kita klik yang tanda pena ini ya Nah, yang ditanda pena ini Kita klik Nah, ini kan ada tanda download tambel Kita download tambelnya dulu Nah, selesai kita sudah download tambel Kita kembalikan ke arah Pemutama Langsung kita masuk aplikasi yang berikutnya Selanjutnya Masuk di aplikasi Gain Master Masuk di aplikasi Gain Master ya Ini tadi yang video yang sudah saya ambil Dan ini dia Ini video yang sudah saya download tadi Kita simpan Nah, ini kan belum ada tulisan polos Kita ketik tulisan Lalu tulisan kita bisa rubah-rubah ya teman-teman Sesuai kita menarik Nah, kita ketika di barna Terima kasih telah menonton! Dan untuk tulisan terserah teman-teman Mau dibentuk seperti apa Dan untuk warna Karena saya hobinya dengan warna merah putih Sesuai dengan pendaian merah putih Lalu setelah itu kita ambil yang kotak segi empat Nah, ini tetap tangkap segi empat Selesai itu kita buang Nah, nanti kita bisa dapat di downloadan yang sudah kita type tadi ya Setelah itu kita masuk ke video yang tadi saya ambil tadi ya Untuk mengganti garder foto Nah, ini kita klik tanda penang Lalu klik tanda penang lagi Ganti di tambah kostum Nah, ini dia Nah, ini kan sudah ada tulisannya Lalu pilih Nah, kan sudah ada simpan Oke, teman-teman Kita lihat hasilnya Di video ini Tuh Ini ya Sudah ada tulisannya Oke, teman-teman Cukup segitu saja Terima kasih buat kalian Semoga bermanfaat Dan bisa dimengerti Lebih jelas lagi Lihat di deskripsinya Agar kalian bisa memahami konten berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih